Intro Hey halo everybody Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri British GP Kenapa baru gue recording sekarang Karena kemarin tuh end of month Yang you know lah kalo yang para nyangkul-nyangkulers Diluar yang nyangkul duit itu Pasti kalo akhir bulan ribetnya minta ampun Jadi gue tunggu dulu pelan-pelan So Ini cuman bakal satu part Karena gue gak mau lama-lama Dan gosipnya juga gak banyak sih Karena gak seheboh Neng Vina kemarin Gosip yang pertama adalah soal SRT Tiba-tiba mengumumkan mereka tutup lapak Di semua kelas Kalo kemarin mereka bilang cuman mau tutup lapak Di kelas Moto3 dan Moto2 Sekarang mereka mengumumkan bahwa Valencia akan menjadi balapan terakhir mereka Sebagai tim Jadi tahun depan itu udah gak ada tim SRT Akan diganti dengan tim baru Dato Air dan Wilkos Gilenburg dan Forkada akan tetap berada di tim Cuman gue gak tau yang kru-kru nya yang kerucu-kerucu Apakah tetap akan ada di tim itu Tetapi yang para petinggi-petinggi tim itu Akan tetap berada di Yamaha Dengan susunan tim baru Dan nama yang baru Oke Gue gak tau sebenernya apa kesulitannya SRT Karena menurut gue Sepang ini punya visi Adalah untuk mendidik Para Pembalap Malaysia Untuk berjuang di kelas MotoGP Nah Yang gue sayangkan adalah Mereka juga tutup lapak di MotoGP Tapi maksud gue kenapa gak buka aja di Kelas Moto3 atau Moto2 Kayak Mandalika Atau kayak BB Valley Cuman ada di Moto2 Ada juga di MotoGP Tapi cuman satu motor Jadi maksud gue Kalau memang lu kekurangan dana Tetaplah selamatkan Para pembalap lu Entah lu Bukanya cuman di satu Moto2 Atau lu cuman buka di Moto3 Yang penting Pembalap-pembalap lu Terkadarkan dengan baik Cuman masalahnya gue gak tau juga Mereka visinya apakah udah Diganti karena kemarin Kondisi politiknya juga berubah Karena mereka kan ada Perdana Menteri Baru Dan Kabinet Baru Jadi beda kabinet Beda lagi visinya Beda lagi misinya Jadi ya you know lah Karena itu kan perusahaan PUMN Jadi ya Kita maklumi Cuman Yang menjadi masalah adalah Kira-kira Tim baru ini akan bagaimana Nah Di sesi Hari Sabtu Lin Javis sudah mengkonfirmasi Bahwa Dovizioso Itu akan mulai membalap Untuk Yamaha Mulai di Misano Waktu itu Lin Javis bilang Masih kesepakatan verbal Jadi baru rundingan Oke deal Tapi belum tanda tangan kontrak Mereka tanda tangan kontrak Kalau gak salah Dua hari lalu Waktu si Dovi Posting Dia lagi Di Misano Nah itu Dia baru pulang Tanda tangan kontrak Sama Yamaha Nah Si Morbidelli sendiri Untuk akhir tahun ini Dia akan balik juga Di Misano Sebenarnya dia sudah sembuh Kemarin juga Di tes private Misano Dia ngetes Tapi pakai R1 Kemarin itu Menurut Dato Air Dia Mending betul-betul Emang udah sembuh total Baru Kembali membalap Karena toh Kalau mau buru-buru Juga gak ada guna Gak ada pengaruhnya Buat kelasemen Jadi udahlah Kata Dato Air Udah Misano aja Ntar balik Pokoknya betul-betul Udah 100% Dan fit Jadi ini bedanya Morbidelli sama Marcus Marcus sebelum 100% Tapi dipaksa Yang gak fit-fit jadinya Memang fit to right Tapi gak fit-fit Pokoknya gak 100% aja Jadinya stamina-nya Beda fit-nya Dengan tingkat kesembuhannya Nah Morbidelli kan seperti itu Jadi kemarin itu Dia mulai latihan Dengan R1 Di Misano Barengan sama Nengvina Dan Dany Pedrosa Mika Kalio Siapa lagi ya Stefan Bradel Sama Michelle Piro Jadi dia memang latihan Untuk melatih lututnya Yang sudah lama Absen dari naik motor Karena kan Itu memang harus istirahat total Jadi memang Dia Tujuannya adalah Untuk gimana Secaranya Dia terbiasa dulu Dengan motor Baru Nanti fokus Untuk membalap Di track Di Misano Nah di Misano sendiri Akan diumumkan Susunan tim baru Yang akan dikepalai Tetap oleh Datu R Tetapi dengan nama yang baru Nah line up-nya Itu adalah Andrea Dovizioso Kalau gak salah Kontraknya cuma 1 tahun 2022 Dengan gaji Kalau gak salah 2 juta euro Per tahun Kemudian Timate-nya adalah Darim Binder So far Yang dipastikan Darim Binder Itu bakal pakai Spek B Dan Andrea Dovizioso Bakal pakai Spek A Tapi apakah dia Bakal dapat pabrikan Itu tergantung performa dia Tahun ini Tapi dia gak dikasih Target juga sih Suka-sukanya Sponsor Si With You ini Jadi With You bilang ya Kalau ada dana Nanti akhir tahun Kita kasih pabrikan Kalau gak ya Spek A Tapi gak bakal Spek B Kayak gitu So Morbidelli Bakal Naik motornya Nengvina Mulai Misano Karena Dovi Naik motor dia Yang spek A itu Jadi sampai di Aragon Nanti Papawilo Masih Menggantikan Nengvina Begitu Misano Morbidelli Naik motornya Nengvina Nah Apa yang sebenarnya Terjadi Sampai With You ini Sempat bolak-balik Menunda Kesepakatan Karena ceritanya Kemarin ada yang nanya Bener gak tuh Tanal Perusahaan cangkang Coba kalian buka Podcast gue Yang Styrian 1 Malah itu Styrian part 1 Kan Styrian ada 2 Austria ada 2 part juga Nah Styrian part 1 itu Gue udah bahas loh Soal Tanal Dicurigai sebagai Perusahaan cangkang Jadi Sebenarnya itu Sudah hampir 1 bulan lalu Gosipnya udah basi Nah Gosip yang terbarunya Saat ini adalah Bebe Vale memberi waktu Lumayan lama sih Kalau menurut gue Dia kasih waktu 1 bulan Untuk Raja Arab Saudi Menyelesaikan Negosiasi politik mereka Soal keuangan Jadi sebenarnya Duitnya ada Tapi gak bisa dikeluarin Karena legalitas Kalau yang keluar itu Cuman 2 juta euro 3 juta euro Ya keluar dari Kocek pribadi sih Gak masalah Tetapi Karena ini adalah Proyek besar Ratusan juta euro Harus ada legalitas Dan Bebe Vale Maunya clear dulu Disana baru Bisa disepakati disini Nah Masalahnya adalah Masih ada Sisa pembayaran 18 juta euro Yang belum dibayar Ke Bebe Vale Untuk VR46 Aramco Itu yang menjadi Konsan Jadi Bebe Vale sih Sebenarnya santai wae Dia sudah bilang Kesepakatan dengan tanah Itu bukan menjadi Masalah saya Di daftar teratas Enggak Itu ada di Daftar kesekian Kenapa? Karena ada Atau tidak ada Ini tanah Atau Aramco Atau apapun disitu Tim saya akan tetap lahir Kenapa? Karena dia punya sponsor lain Ada Monster Ada Hyundai Ada With You With You akan tetap sama dia loh Kemarin tuh Kalau Aramco gak jadi With You sebenarnya Mau nebeng sama dia Tetapi karena Bebe Vale Mendapat kepastian Bahwa Pangeran Arab Istilahnya Kalau mau memaksakan Gak enak juga ya Karena ini kan Ya you know lah ya Kalau berurusan dengan Arab Saudi Gimana susahnya Jadi gak mau juga Dibilang gak menghormati Pangeran Gak mau juga memaksa Jadi Bebe Vale bilang Yaudah With You Kalau memang mau Buru-buru Karena mau pengumuman di Misano Kan targetnya Dia kasih ke Yamaha Jadi With You memutuskan Oke kalau gitu Kita ambil Dovizioso Karena mereka minta Marco Bes Gak bisa Bebe Vale udah bilang Itu untuk VR46 Mereka bahkan Sempat minta Celestino Vietti loh Lu bayangkan Celestino Vietti Yang unyu-unyu itu Naik M1 Bebe Vale bilang No Itu terlalu mudah Gak bisa Jadi With You ambilnya Dovizioso Bebe Vale bilang Terserah kalian Mau ambil yang mana Karena kita gak bisa Kerjasama Saya sudah terlanjur Punya Udah janji kontrak lah Bahwa Saya akan sepakat Dengan Tanal Jadi Karena saya sudah Terlanjur bilang Menunggu satu bulan Meskipun Raja Arabnya kemarin Punya batas waktu Sampai Selasa kemarin Itu Raja Arabnya sendiri Yang bilang Panger Arab Dullasi sendiri Yang bilang bahwa mereka Minta dikasih waktu Sampai hari Selasa kemarin Tetapi Bebe Vale Kasih waktu mereka Itu satu bulan Terserah mau diapain lah Di sana Terserah Tapi kalau begitu Satu bulan lewat Mereka akan ambil Sponsor baru Sponsor baru itu sih Banyak sebenarnya Hyundai kan masih Akan tetap di sana Monster masih Mau nambah dana Malah sebenarnya With You malah Masih tetap akan ada Dan Kabarnya Bebe Vale Sendiri Kalau lu gak bisa Yaudah Kita pake Duit kita sendiri Terus Kabarnya Berhempusup Supaya Petronas Malah bikin penawaran Kalau mereka gak jadi Sama Haramko Lu bayangin tuh Petronas gila Kalau emang bener Dia tinggalin SRT Tapi Nawarnya ke VR Fosisi Bayangin kan Mereka juga Yang lebih Bebe Vale Dimana sih Itu kalau bener Ceritanya Gue belum dapat Kabar dari Malaysia Ini bener apa enggak Itu cuman gosip Karena mereka kan Saingan sama Aramko Jadi kalau Aramko Emang gak mau Ya Petronas katanya Punya potensi Kesana Potensi Tetapi apakah bener Apa enggak Who knows Nah Kalau kalian dengar Styrian Part 1 Kalian Pasti tahu Bahwa Aramko Minta polisi Italia Untuk menginvestigasi Masalah kontraknya Bebe Vale Itu Kabarnya Petinggi Aramko Itu sampai Bikin pertemuan Rahasia Sama Carmelo Espeleta Untuk Membatalkan Tim ini Tapi Carmelo Espeleta Kembali lagi Bilang Kita tunggu aja Kenapa Karena Sama seperti Bebe Vale Mereka punya Keyakinan Biarkan mereka Memperbaiki dulu Ini sebenarnya Apa yang salah Karena itu adalah Soal birokrasinya Arab Saudi Aramko sendiri Itu adalah Perusahaannya Arab Saudi Dan itu Perusahaan yang Dikepalai oleh Pangeran juga Pangeran Abdul Aziz adalah Kalau bisa dibilang Hiraki Pangeran Beliau yang paling tinggi Sebenarnya Cuman Ya you know lah Kalau lo sering Nonton film Korea Yang jadul-jadul Itu kan banyak Pangeran-pangerannya Nah itu yang Susah diplomasinya Karena masing-masing Pangeran Punya kementerian Sendiri-sendiri Dan itu diplomasinya Susah kalau muter-muter Nah Gossip yang berhembus Gue terima Dari Arab Saudi Adalah Tanel ini bukan Perusahaan cangkang Tetapi Adalah perusahaan baru Jadi Kalau gak salah Katanya baru dibentuk Tahun ini Tiba masa Tiba akal Ya namanya Rajai Sultan Ya suka-suka Gue mau bikin perusahaan Ya udah jadi lah Toeng Jadinya tanel Gitu kan Kayak gitu Ceritanya Teman-teman Jadi itu bukan Perusahaan cangkang Tetapi Perusahaan yang Tetali masih baru Dan sengaja dibangun Semacam sebagai konsorsium Dari Arab Saudi Untuk mengembangkan Dunia hiburan Dan olahraga Karena mereka mau bikin Proyek kota yang baru Nah proyek kota yang baru ini sendiri Juga ada di sponsornya Motornya Luka Kalau gak salah ya Kalau kalian lihat Itu nyempil-nyempil Di bawah sedikit Itu adalah konsep Kota baru mereka Tapi memang Belum ada Di daftar Karena emang itu adalah Konsep kota baru Ngerti? Jadi mereka Mempromosikan Konsep kota yang baru Mereka membentuk Perusahaan yang baru Untuk menangani Konsep kota yang baru ini Karena kota yang baru ini Murni untuk Olahraga balap Kalau kalian udah Ngintil gue dari zaman IG Awal tahun kan Gue udah bilang Arab Saudi mau bikin Kota yang khusus Untuk balapan Nah itu Dikelola oleh Tanal Tanal ini adalah Perusahaan baru Yang khusus untuk Mengelola kota yang baru ini Jadi emang Totally new Ada beberapa gosip Dari UK Bilang Eh ini gak terdaftar ini Eh ya Kalau didaftar di UK Kan beda negara Karena itu kan Negara Arab Jadi legalitasnya Harus legalitas Arab Kalau mau didaftarkan apa Enggak ya suka-sukanya Arab Gitu Jadi BFW itu Orangnya kayak gini Dia bilang Ya intinya kayak gini Kalau memang Mau dibayar Sama Raja Arab Saudi Ya silahkan Kalau enggak Ya gak apa-apa Karena Mereka udah bayar semua Mereka udah talangin semua Pake uangnya BB Vale Serius Dan tambahan uang sponsor Yang kemarin Jadi sponsor-sponsor itu Sudah ada tanda tangan Kecuali yang dari Arab Tetapi Ditalangin sama BB Vale Jadi Yang besar Karena Aramco adalah Sponsor utamanya Itu yang belum Bayar Yang lain udah bayar Itu yang dipakai Untuk membayar Lisensi ke Dorna Untuk bayar seat Dan Untuk kedukati Bayar motor Jadi memang Akan tetap ada Tim itu Entah nanti Akan berubah Spek motor Karena Mereka mengirip Biaya Untuk operasional tim Who knows Tapi setau Gue luka marini Akan tetap pake Dukati pabrikan Itu Sudah syarat Mutlaknya Mama Stefania Antah nanti Makobes Yang korban Jadi Ketinggalan Dua tahun Apa gimana Gak tau Tapi yang jelas Luka marini Harus pake Motor pabrikan Jadi udahlah Clear BB Vale Si Ya santai-santai aja Kalau memang Aramco gak mau Dan gak jadi Yaudah Kita ganti sponsor lagi Ganti nama tim lagi Gampang kok Itu kan Kontraknya berlakunya Tahun depan Jadi kalau sekarang Masih ujuk-ujuk Sih gak masalah Bener gak sih Karena ini Kontrak berlakunya Tahun depan Dan mereka masih punya Waktu beberapa bulan Untuk menyelesaikan Segala sesuatunya Baru Pengumuman Launching tim Bener gak Ini kan belum Launching tim Baru pengumuman kerjasama Lain apa aja Belum diumumkan Jadi memang BB Vale sih Santai-santai aja Makanya dia bilang Ini bukan prioritas Utama dalam masalah saya sih Karena ini tim Udah jalan Duitnya udah dibayar Mau disana Mau bayar apa gak Gak apa-apa Karena duit gue Udah keluar sebenernya Dan dia gak rugi Karena tau dia mau pensiun Dia mau santai-santai Bener gak Jadi Gak ada masalah sih Yang menjadi masalah Hukum adalah Kalau nanti Begitu 2022 Berjalan Kontraknya BB Vale masih pake Namanya Aramco Padahal belum ada Duitnya masuk Atau masih ada Sengketa di Arab Saudi Itu baru masalah Nah kalau sekarang Gak ada masalah BB Vale mau nuntut apa Kita gak pake Kalau ada nama Aramco Disitu Itu adalah Kehendaknya Raja Arab Saudi Tanal yang duluan Umumkan kemarin Waktu April Tapi kan VR46 Gak ada urusan Jadi kembalikan aja Gak masalah Oke jadi clear ya Apakah Tanal ini Perusahaan baru Atau perusahaan cakang Gue bilang Itu adalah perusahaan baru Yang baru dibikin Untuk mengelola Kota baru Yang nanti Sedianya akan menjadi Kota balapan Dan mereka Nanti yang mengurus Sportsnya Entertainment Kenapa digabung Menjadi Tanal sport Dan entertainment Dan media Itu karena Dia yang akan Mengelola promosinya Kemudian Olahraganya Karena ini adalah Kota balap Jadi mereka yang Sponsornya Dan segala macam Pokoknya urusannya Soal itu adalah Untuk Kota baru nanti Nah kota baru itu juga Sudah dipromosikan Di motornya Luka Marini Kalau gak salah Jadi udah clear ya Soal ini Kita lihat Apakah bener Sudah masuk Uangnya hari Selasa Atau kamu undur lagi Tapi Bebe Vale Udah bilang Mau masuk apa enggak Itu uang Kita ada duit kok Jadi kayak gitu Karena sponsor lain Akan masuk Menggantikan tanal Kalau memang tanal Gak jadi Bukan masalah Gak ada duit Sponsor baru nanti Masuk bawa duit Ganti yang duit Yang Bebe Vale Talangin Tapi intinya adalah Bebe Vale punya duit sendiri Di dalam udah dibayar Kalau misalnya Nanti gak ada sponsor Yaudah ya 46 disitu besar-besar Susah amat Gak usah disusah-susahin Mah hidup Kalau Bebe Vale Jadi udah clear ya Soal itu Kemudian kemarin Ada juga yang nanya Kenapa gue gak muncul-muncul Di IG Kenapa gak balik lagi Ke IG Gue udah terlanjur nyaman Dengan blogger Kenapa Karena gue gak terbatas Soal karakter Jadi gue mau ngomong Sepanjang apa Mau ngetik sepanjang apa Mau gambar sebanyak apa Gue bisa bikin di Satu artikel Bedanya Kalau di IG Kan itu terbatas Karakternya Nah kadang-kadang Kalau gue udah pake laptop Gue kan udah gak tau Berapa karakter yang gue ketik Begitu di posting Yang muncul cuma gambar Captionnya hilang Pernah gak Yang udah lama ngintil gue Pasti sempat nanya tuh Ini gambarnya gak ada caption Itu ceritanya kayak gitu Karena kelebihan karakter Terus gak di posting Sama IGnya Cuman gambarnya Itu yang pertama Kedua Kalau kalian ngintil gue Ada yang baru-baru tuh Terus biasanya nanya Terus gue bilang Scrolling aja ke bawah Pasti ada Karena gue itu Gambarnya apa Captionnya apa Jadi kalian susah banget Scrollingnya Nah kalau di blogger Kalau kalian mau cari sesuatu Kalian sisa ketik Kata kuncinya apa Di kolom pencarian Itu akan muncul artikel Dengan kata yang ada tersebut Itu dari yang baru Sampai yang lama Atau kalian Kalau misalnya Ketinggalan cuman seminggu Atau 3 hari Kalian bisa scrolling ke bawah Terus klik postingan lain Sisa cari aja disitu Sudah berapa lama Tapi kalau misalnya Yang 2 bulan lalu 3 bulan lalu Bahkan Awal-awal gue buka blogger Kalian sisa cari di Kolom pencarian Atau cari di label Misalnya race result Ada di label Atau misalnya cari Ban goib Kalau mau cari alokasi ban Ada disitu Intinya gampang lah Kalau di blogger Itu yang kedua Yang ketiga adalah Gue udah males sama IG Bukan kepada gue Apa alasannya Atau lo follow ke Enggak ya Ya tergantung suka-suka gue Sebenarnya Seperti biasa Gue punya hak Untuk mood gue Jadi udah ya Clear Apalagi kita bahas Oke Kita bahas soal Ban Jadi di Silverstone ini Ban yang turun Adalah ban khusus Kenapa? Karena menurut Piero Taramaso Layoutnya Silverstone ini Adalah layout Yang membutuhkan ban Yang tahan panas Untuk trek lurus Dan mampu Bermanuver Di tikungan cepat Jadi memang Mereka punya desain khusus Yang turun Di Silverstone ini Ban belakang Totally asimetris Dengan sisi kanan Lebih keras Dan ban depan Itu totally simetris Komponnya sama Soft medium hard Nah Apakah ada jadi masalah Selama hari Jumat dan Sabtu Itu gak ada masalah sih Rider rata-rata Suka dengan gripnya Bahkan Bebe Vale Bebe Vale pun Itu sampai lolos K2 Di hari Jumat Di hari Jumat Dia lolos K2 Beberapa orang sih Senang Ya menurut gue sih Mungkin karena SRT Sudah pengumuman Tiba-tiba mau tutup lapak Ya Mereka jadi fokus Untuk gimana caranya Supaya para ridernya Ini bisa maksimal Karena mereka juga Sudah kapan lagi Ini terakhirnya mereka juga Tetapi pada akhirnya Tetap juga Ban yang menentukan kan Bener sih Kayak Peko bilang Udah skill Udah oke Motor udah oke Ya banyak yang hancur Ya kayak gitulah ceritanya Waktu Bebe Vale itu Sempat ada yang komen Bayu kira-kira Dia bakal podium Gak ya Gue udah bilang Feeling gue kok kayak Katalan ya Karena kalau di Katalan Kemarin dia udah bagus Dari hari Jumat Begitu hari Minggu Amburadul Yes Bener kan Hari Minggunya Dia Amburadul Karena udah gue bilang Kalau dia bagus di Jumat Sabtu Biasanya hari Minggu Dia Amburadul Nah Kalau dia hari Jumat Sabtu Jelek banget gitu kan Orang sampai pesimis banget Biasanya di hari Minggunya Entah gimana Jadi surprise gitu Jadi kayak gitu sih Kondisinya Dan Gue gak kaget sih Waktu Bebe Vale bilang Lo ban belakang gue Kok kayaknya meleleh Jadi ya bener Ini sudah kayak Katalan kemarin Yang dia begitu optimis Di hari Sabtu Dan Jumat Begitu hari Minggu Kacau balapannya Nah Kita bahas lagi Soal hari Sabtunya Jadi ceritanya Si ikan miu baru Jorge Martin Yang sempat diholeh-holehin Gara-gara Dia pecah rekor Gue tuh sampai Kok bisa Tetapi Maaf Itu cuma prank Jadi ceritanya Si Jorge Martin Waktu di sesi Kipi Dia ketemu Si Mark Markes Di awal sesi Si Mark Markes Ngintil dia Dia tau nih Dikintilin Yaudah Dia biarin Kan ini masih awal sesi Ternyata Si Mark Markes bisa Lumayan lah Di tengah posisinya Terus dia Menggangguan kepala gitu Kayak Bilang terima kasih Sama si Jorge Martin Jadi Jorge Martin bilang Ya memang di awal sesi Dia ngintilin saya Nah Pas di akhir sesi Itu kan Sisa satu lab lagi tuh Lab terakhir Karena udah keluar Check the flag Jadi Dia memang sementara Hop lab Terus dia liat Ada Markes Di depon sana Tapi kondisinya Si Markes udah lewat Si Sen Jadilah dia memotong Itu si Sen Supaya dia bisa Dapat Markes Lebih cepat Karena dia niatnya Adalah mau ngintilin Markes Karena kan Markes ngintil dia Di awal sesi Jadi dia Gantian dong Kapan lagi Mumpung nih Karena Ducati sama Honda Kan 11-12 lah Powernya Jadi dia bilang Gue ngintil juga Jadi seperti itu Karena Martin sendiri Dia juga memang Tukang ngintil Jadi dia bilang Saya niatnya adalah Mau ngintil Markes Makanya sesengaja Motong Cisen Tetapi Karena waktu itu Juga dia Sementara hot lab Transporder nya Dia ngitung Dihitung lah itu Akhirnya Dibilang Tumpus rekor Dia tuh sampai Hah Gue tembus rekor Enggak deh Kayaknya Jadi begitu sampai di Puffem Dia bilang Kayaknya ada yang salah Itu bukan lab saya Coba liat baik-baik Akhirnya dibatalkan Karena dia punya lab Itu sampai Timnya tuh sampai Ngomong Tapi memang Karena dia Motong Cisen Dan itu jauh banget tuh Bedanya Seper sepuluh detik Loh Jadi dia mau balik ke pit Tapi ditahan sama orang Dona Bilang Enggak Kamu tim independen terbaik Jadi tetap masuk Puffem Jadilah dia Puffem Situ Sempat diketawain Sama Front Row Sama si Paul Sama si Peko Sama Quartarau Dia bilang Ih Kamu kenapa Si Paul kan nanya gitu Terus Si Peko bilang Iya kita sampai Bekaget loh Kok kamu bisa rekor Padahal kalau dipikir-pikir Gak mungkin Cetak rekor Karena waktu itu Lintasan memang Lagi dingin Jadi emang Agak susah Untuk bikin rekor Secepat itu Kecuali kalau Lagi panas Jadi si Martin bilang Enggak Itu Ajar si Marcus Si tadi Itu ceritanya Kayak gitu Gak tadi Akhirnya mereka Ngekek bareng lah Disitu So Kita bahas soal balapan Nah Balapan ini Kalau di hari Jumat dan Sabtu Para rider nih Suka dengan Ban Di hari Minggu Banyak yang komplain Michelin Gue harus aku Imenuai Begitu banyak Komplain Bahkan Luka hati itu Sampai minta penjelasan Kenapa Karena Kondisinya seperti ini Si Peko Baknya ya Itu kan pake Kombinasi soft medium Sama dengan Quartararo Sementara para Honda Dengan Eh ini ya Ini kalau gak salah Itu pake ban belakang soft Nah Kalian udah tau kan Gosip Bahwa si Ori Kalau dia Disirkuit Dengan KTP khusus Itu biasanya Dia pindah Nah Memang Gosip Bahwa Ori Ini gak di pedoknya Si Jurnun Rakor Dia pindah ke Pedoknya Tuan rumah You know who Yang pake motornya Nengvina Jadi memang Ekspektasinya para Honda Ini Motor ini Bagus gripnya Karena kan mereka Memang Lebih Berat Balancenya itu Kedepan Daripada ke belakang Jadi mereka bisa Pake soft Logikanya sih Seperti itu Tetapi Kalau khusus untuk Mama Kalau dia udah Pake banori Dia kalau bikin Manuver Biasanya dia gak jatuh Kalau kalian Liat-liat Selama ini Dia balapan Kalau dia udah Pake Ori Dia manuver Seperti apapun Dia gak jatuh Yang lain Yang keteteran Oke Tapi beda cerita Dengan di Silverstone Dia manuver Eh dia jatuh Jadi ngerti kan Ini ceritanya gimana Coba kemarin Waktu di Austria Dia pake ban soft juga Manuvernya bagus kan Dia sampai bisa bersaing Sama pekobaknya ya Itulah kenapa Di Silverstone ini Dia pake ban belakang soft Para Honda lain Juga pake ban belakang soft Karena Menurut mereka Itu strateginya Track juga Gak terlalu panas Jadi mereka bisa pake soft Nah beda cerita Sama Ducati Ducati ini Balasnya bukan di depan Tapi di tengah-tengah Dia hampir sama dengan Suzuki Kalau gue gak salah ya Kalau di Ducati itu Dia gak terlalu ke depan Balasnya Dia agak-agak di tengah Tapi gak terlalu ke belakang Kalau Yamaha kan full ke belakang Gripnya Balasnya Kalau di Ducati itu Agak Balasnya agak seimbang Dia hampir sama dengan Suzuki Agak seimbang Nah Peko sendiri itu Sudah menguji Ban depan soft Itu selama di FP3 Selama belasan lap Jadi sekitar apa Berapa ya dibilang kemarin 17-20 lap Kalau gak salah Itu baik-baik saja Ban depan softnya Jadi menurut dia Agak-agak masuk akal Dia memakai ban soft Depan Di balapan Baru Sekitar 6 atau 7 lap Udah hancur Beberapa orang Menganggap bahwa Ini masalahnya adalah Ban depan Makanya dia melorot Tetapi Yang menjadi masalah adalah Ban belakang Itu ban belakangnya medium Dan Guattararo juga pake medium Dan banyak rider lain Juga pake medium DB Valley juga pake medium Mir juga pake medium Jadi ya emang Kenapa mereka bertiga ini Melorot-melorot ke belakang Lain maju-maju ke depan Itu yang dipertanyakan oleh Peko Bagnya ya Karena dia start dari posisi 2 Sama dengan Snake Taro yang start dari posisi 3 Dengan kombinasi ban yang sama Tetapi Snake Taro Itu kan Yamaha Belasnya di belakang Dengan ban medium Dia moncer sendiri Sementara Peko Itu belasnya itu Gak terlalu di depan Gak terlalu di belakang Tapi dia bener-bener kehilangan Grip ban belakang Dia bilang itu Udah gak bisa diapapain BB Valley apalagi Hilang sama sekali Itu ban belakang Dia gak ada grip sama sekali Jadi memang Ini yang dipertanyakan oleh Ducati Kenapa? Karena menurut Tardosi Perilaku ban ini Aneh banget Mereka sudah menguji itu Di FP4 Dan di FP3 Itu gak ada masalah Tapi kenapa pas balapan Ini bener-bener jauh dari ekspektasi Intinya Peko ini udah kayak BB Valley waktu di Ketalunya kemarin Itu yang sampai puyeng Ini kenapa dengan ini ban? Karena ini ban persis sama Waktu di FP Tapi perilakunya berbeda saat balapan Bedanya adalah Karena BB Valley waktu komplain itu Yamaha cuma anyepin Kalau ini gak Ducati rebut Kenapa? Karena Peko ini adalah Salah satu kandidat judun Dan gara-gara performanya Membur kemarin di Silverstone Itu otomatis dia terlempar Dari kandidat judun Udah jauh banget Jadi udah gak bisa buat ngelawan Jadi Ducati merasa kayak Sengaja buat dikeluarin dari Kandidat judun Gara-gara ban Jadi logikanya kayak gini Lu udah punya motor bagus Rider udah bagus Eh kalahnya di ban Sementara Snake Taro beda cerita Kombinasi ban yang sama Dengan balance di belakang Tapi gak habis-habis bannya Padahal M1 itu kombinasi balance-nya di belakang Dan Ducati itu kombinasi balance-nya di tengah Dia gak terlalu di depan sih Gak sedepan Honda Kalau mau Honda itu Total di depan Tapi akhir-akhir ini Mereka agak ke belakang Balancenya Dan itulah kenapa Mereka awalnya suka bermasalah Dengan grip belakang Sekarang mereka Lebih dimajuin lagi Karena Mark Marcus udah muncul Jadi dilubah balance-nya Ducati itu balance-nya Gak terlalu di depan Tapi ada sedikit ke belakang Tapi kalau dia sedikit ke belakang Mestinya dengan kombinasi itu Peko masih bisa bersaing Paling enggak 5 besar ini udah terlempar Dari 10 besar kan aneh Sementara kombinasi bannya itu Sama dengan Quartararo Yang start dari posisi 3 Dengan balance motor yang di belakang M1 itu total di belakang Jadi memang itu yang dipertanyakan oleh Ducati Menurut gue wajar Jadi ya kita gak tau Gimana tanggapannya Michelle Nanti kita lihat di seri Aragon gimana Karena mereka sepertinya menerima Begitu banyak komplain Karena si Mir juga komplain ban Pak Espargaro Sebenarnya dia komplain ban Tapi dia gak terlalu komplain Karena itu adalah posisi finish terbaiknya Selama dia jadi rider Honda Jadi intinya dia gak terlalu komplain Nah tapi kalau lu lihat dia di akhir balapan Itu dia sempat nunjuk-nunjuk motornya Ban belakang Karena memang masih ada sisa sedikit balance Ban belakang yang ngisak dari Bradle punya pengembangan Tapi sekarang udah lebih ke depan Jadi seperti itu Yang lain itu ada yang komplain ban depan Gue lupa KTM ya Kalau gak salah itu komplain ban depan Brad Binder Oliveira Apalagi Kasian banget Pokoknya intinya adalah Masing-masing rider itu berbeda masalahnya dengan ban Pokoknya komplain ban depan Ban belakang sama-sama ada komplainnya Intinya seperti itu Jadi menurut mereka Ada yang balance-nya di belakang banget Tetapi gak cepat habis ban-nya Ada yang balance-nya di tengah-tengah Tetapi ban belakangnya habis Ada yang balance-nya di depan Tetapi gak dapat gate grip sama sekali Jadi seperti itulah kondisinya Nah Gue sebenarnya agak menyoroti soal KTM KTM disini sepertinya aman sangat ngelorot Sudah 2 balapan Mereka ngelorot Memang Brad Binder menang kemarin di Austria Tapi itu situasi khusus ya menurut gue Situasi khusus yang gak ada hubungannya Dengan performa mesin Tapi lebih kepada gila Jadi secara totali KTM gak terlalu membaik Kalau menurut gue ya Itulah kenapa Gue rasa Sepertinya Dani Pedrosa akan turun lagi Membalap di Misano nanti Wildcard Memang KTM udah bilang Mereka mau kasih wildcard ke Dani Pedrosa Tapi Dani Pedrosa belum oke lagi Karena kan kemarin dia bilang cukup satu aja Saya gak mau ambil lagi Tetapi kalau begini terus kondisinya Kayaknya di Misano dia akan turun lagi Untuk ngumpulin data Jadi mereka akan lihat kondisinya di Aragon nanti Seperti apa Kalau memang masih amburadul Mau gak mau Dani Pedrosa harus turun wildcard lagi Buat ngumpulin data Nah kita kembali lagi soal Jurundrakor yang Sapu Jagat Jorge Martin Ini ceritanya pada-pada Ikanio Ikanio lama dan Ikanio baru Sebenarnya Jorge Martin ini Kalau menurut gue sih Dia gak terlalu Apa sih Gak terlalu arogan Meskipun dia sebel Jadi alasannya Itu dia nyelipnya seperti itu juga Dan Alex Espargaro ngamuk-ngamuk Kenapa Karena Akhirnya Alex Espargaro Sampai Nyenggol juga Jack Miller Jack Miller yang keteteran Dan Mark Markers gak dapat penalti Dari RD Alex Espargaro kan kemarin Menuntut penalti Untuk tindakan seperti itu Karena itu Merugikan rider lain Dan Memang gue setuju Bahwa RD Semestinya kemarin itu Mempenalti Mark Markers Karena dia sudah Menghancurkan Balapannya Jorge Martin Baru dilap pertama Dengan kondisi Akhir pekannya Jorge Martin itu Yang lumayan bagus Yang bisa bersaing Untuk podium Tetapi ya disapu jagat Sama Jurun Rakor Jadi menurut gue Sebenarnya dia memang Layak dipenalti Supaya dia Belajar untuk Memperhitungkan Bahwa Kalau gue bikin gini Kira-kira akan Mempengaruhi Rider lain gak Ya syukur Kalau dia gak jatuh Kalau jatuh Bener sih Kata Alex Espargaro Apakah harus tunggu Orang jatuh Baru dia dipenalti Nah masalahnya Jorge Martin sudah jatuh Dia gak dipenalti juga Tapi Kan aneh Menurut gue Jadi memang Ya you know lah Ikan niu Si Jorge Martin Sendiri sih Gak mau Mempermasalahkan itu Jadi Jorge Martin Itu bilang Dia langsung Datang minta maaf Sama saya Dia bilang Saya gak ada maksud Untuk menjatuhkan kamu Dan Marcus Membicarakan Soal hal-hal Yang selama ini Berjalan Tidak sesuai Dengan keinginannya Sejak awal musim Pokoknya intinya Dia curhat lah Ngeluh lah Badannya susah lah Gak fit Langannya kayak gini lah Kayak gitulah Pokoknya intinya adalah Dia lagi stress Karena gak bisa mikir Akhirnya salah perhitungan Intinya kayak gitulah Adalah alasannya Jadi sama Jorge Martin Ya udahlah Semoga dia Belajar dari kesalahannya Jordan 8 kali Dibilangin kayak gitu Tapi menurut gue Ini gak bakal bikin Mark Marcus tobat Enggak Dia akan tetap Akan melakukan manuver itu Kenapa Selama RD Gak bertindak Dia tahu Dia punya celah Ini kan orangnya Tukang ngeles Udah gue bilang Ahli drama Memang beberapa Jurnal Sampai jurnal ABR Bangkotan Yang gue bilang Di beberapa podcast Selalu itu Sampai bilang Ini Mark Marcus Ada otaknya Kagak sih Dia sampai sempurna sendiri Kenapa Karena dia merusak Potensi balapan baik Dari rider lain Dengan alasan Yang sesimpel Gue liat celah Terus gue nyelip Ya kan Lu gak bisa sesimpel Itu aja Karena lu membahayakan Rider lain Ya Intinya begitulah Tapi RD lagi-lagi Gak memberikan penalti Kita lihat Apakah mereka Akan bertindak Tapi menurut gue sih Gak bakal Kenapa Karena kondisinya adalah Dia masih ikan-kiru Sampai sekarang Jorge Martin Itu baru Ikan-kiru baru Yang masih dikadar Untuk mendapat Rookie of the year Nanti tahun depan Baru dia mulai Dikadar lagi Untuk menjadi yang baik Apakah dia akan menjadi Lebih heboh Daripada Mark Marcus Enggak juga Tapi Seenggaknya Masih ada Pengalihan lah Dari DPRD tingkat pusat Untuk Fans-fansnya Bebe Vale Yang kemarin Jengkel banget Sama Jurundakor ini Ya Mungkin bisa berpindah Ke Anak satu ini Si ikan-kiru baru ini Intinya harapannya Seperti itu Tapi ya You know lah RD Mau dia Jurundun Mau bukan Emang Gabut sih RD-nya Gue gak yakin RD-nya mikir Intinya kayak gitu lah Oh ya Karena Silverstone ini Khusus Jadi Ori Gak dipegang Sama yang Biasanya pegang Bede cerita nanti Di Aragon Itu bakal ada Ori Disana Balik lagi Ori Jadi ya Ini cuman satu Di antara sekian Race jeleknya Jurundakor Kemungkinan dia Akan balik lagi Dengan Ori Di Aragon Dan Seperti biasa Yang KW1 Kena jatah siapa? Aprilia Ini yang gue gak tau Karena kan Nengvina turun di Aprilia Apakah Wakil ketua geng Akan dapat KW1 nya Atau Justru Nengvina Yang akan pake KW1 Kita liat lah nanti Kemudian KW1 yang lain Nah Kemarin itu Mestinya KW1 itu Dijatah sama Mir Gue gak tau Kenapa Apakah dipindah Itu ban Sampai Mir Keteteran Padahal itu adalah Debutnya dia Di MotoGP Silverstone Karena kemarin-kemarin Kan dia cedera Jadi dia gak pernah Membalap di Silverstone Selama ini Untuk kelas MotoGP Nah kemarin itu Dia bilang Kecewa banget Karena memang dia habis ban Jadi gue gak tau Apakah dia Tiba-tiba masuk undian Atau memang KW1 nya dipindah bedok Jadi gue gak tau Apakah Quartararo kemarin Pake KW1 itu Karena dia undian Atau karena Sengaja dipindah bedok Dari Mir punya ban Jadi buat yang bertanya Sekarang kok M1 udah bisa Menangani ban goib Apakah karena dia Rider Perancis Enggak Tapi lebih kepada M1 yang sekarang Paket pengembangan dia sendiri Jadi yang gue salut Dari Quartararo ini Adalah Dia bisa mengembangkan Motornya sendiri Untuk dirinya sendiri Bedanya dengan Bebe Vale Kemarin adalah Bebe Vale Mengembangkan M1 itu Untuk rider lain Jadi Dia gak terlalu bagus Rider lain yang pake Pengembangan dia bagus Nah bedanya Dengan Quartararo Adalah dia mengembangkan Motornya sendiri M1 nya dia Itu untuk dia sendiri Jadi memang Istilahnya Itu adalah paket terbaik Yang mahasat ini Sorry tuh saya Itu adalah paket terbaiknya Yang mahasat ini Yang dipake Quartararo Kenapa? Karena itu kasih pengembangan dia Dan dia bisa Mengkonversi pengembangan dia Itu dalam bentuk hasil Dan pengembangan dia ini Itu bisa menangani Ban KW2 dan KW1 Kalau KW2 Lo bisa liat Waktu dia race Kalau KW2 itu Dia melorot ke belakang Tapi nanti pelan-pelan Dia maju Itu dia kalau pake KW2 Kalau dia pake KW1 Yang kayak kemarin Moncer aja dia duluan Jadi bukan berarti Dia dipatok Dapat KW1 Enggak Tetapi karena Motornya itu bisa Menangani KW2 Dan KW1 Beda cerita Kalau dia dapat apes Kalau dia dapat apes Biasanya dia melorot Sampai di belakang sekali Kalian masih ingat Race musim ini Dia pernah di belakang sekali Itu karena dia Itu gak pernah dapat Dipatok Enggak Dia selalu dapat undian Tetapi Kalau dia cuma KW2 Dia melorot Tapi nanti dia bisa maju lagi Sama dengan Peko Kalau dapat KW2 Dia melorot Tapi dia maju lagi Nah kalau dia KW1 Udah muncer aja duluan Peko juga kemarin kan Dapat KW1 Waktu di Austria Dia moncer duluan Jadi seperti itu Undiannya Kalian ngah kan Beda cerita Kalau dia udah dipatok Gue gak tau Apakah Mir udah masuk Nama undian atau enggak Tetapi yang KW1 Sejauh ini Itu ada tiga Satu udah pasti di Aprilia Satu biasanya di Mir Nah satu itu yang masuk undian Nah kalau Nah kalau akhir-akhir ini Kayaknya Mir udah masuk di undian Jadi yang dipatok satu itu Cuman di Alex Espargaro Nah kita lihat nanti di Aragorn Apakah KW1 ini bakal dipakai Sama dua Aprilia Atau Cuman satu Aprilia Yang akan pakai Gak tau apakah Ninfina Atau Alex Espargaro yang pakai Karena memang intinya adalah Gimana caranya Supaya Aprilia lepas konsesi Dan gue mau ucapkan selamat Sama Aprilia Setelah kerja keras Bertahun-tahun Loh ya Bertahun-tahun Jatuh bangun Jatuh bangun Akhirnya berhasil podium Itu menurut gue Adalah sebuah nasar Yang gue gak tau Si Alex Espargaro Gimana bayar nasarnya Karena gue tau Dia janji Kalo gue podium Gue bakal bla 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 Pokoknya intinya kayak gitu Gue gak tau dia bayar nasarnya Gimana Karena itu adalah Kerja keras yang luar biasa Loh Aprilia sudah jatuh bangun Sama Iannone Sama Dovizioso Sama Savadori Segala macam lah Disitu Tapi apakah ada Andilnya Dovizioso Yes Gue rasa ada andilnya Dovi Disitu Sampai Aprilia bisa Pelan-pelan Muncul di permukaan Nah bagaimana dengan Dovizioso nanti Di Yamaha Karena kan dia mau Pakai mesin inline Sementara selama ini Bertahun-tahun Dia sudah terbiasa Dengan mesin V4 Sama Calcraslo Dia sudah kasih warning Karena kan Calcraslo dari Honda Nih lama Setipa lah Mesinnya sama Ducati Jadi Si Calcraslo bilang Gak segampang itu Kisanak Kenapa Calcraslo itu Sudah ganti Morbidele Berapa balapan Terus sekarang Dia gantiin Nengvina Berapa balapan Sampai Aragon Itu Susah adaptasinya Jadi dia bilang gini Meskipun kita Sama-sama sudah Perdandi Yamaha Tapi percayalah Gak segampang itu Karena mesin V4 Sama mesin lain Ini emang Beda banget Jadi dia bilang Saya aja Yang test rider Masih susah adaptasi Tapi ya kita lihat lah Menurutnya Papa Willow Seperti itu Karena kembali lagi Batiste Ini mempromosikan Ridernya Kaiser Honda United Kepada Yamaha Dan With You Itu dengan Jargon Calon Jurdun Tiga kali Calon Jurdun loh ya Bukan Jurdun Calon Jurdun Tiga kali Jadi itu Yang membuat Yamaha Dan With You Sebenarnya With You Yang mau Bukan Yamaha Yamaha sih Suka-suka yang sponsor Mau apa Jadi With You Yang mau Untuk ngambil Dovizioso Nah Dovizioso Ini dikontrak langsung Sama Yamaha Dengan gaji 2 juta euro Per tahun Si Darim Binder Nanti dikontrak Sama tim yang baru Jadi posisinya Adalah Dovi Akan menggantikan BB Vale Dalam posisi kontraknya Nanti tahun depan Nah Morbidelli Sendiri itu Diperkirakan Akan turun track Di Misano Sebenarnya Dia bisa turun Di Aragon sih Tetapi sama Yamaha Dan Dato Air Karena dia kan Masih kontraknya Sama Dato Air Dato Air bilang Gak usah aja turun Mending latihan Bener-bener fit Baru turun track Karena dia gak mau Ceritanya Morbidelli Ini kayak Mark Marcus Oke Kita bahas Soal Mark Marcus Ini Gossip terakhirnya Karena Kayaknya udah kelamaan Jadi Gossip Kondisinya adalah Mark Marcus ini Tertekan secara psikis Itulah kenapa Dia Sering melakukan Manuver Yang sebenarnya Gak perlu di lab pertama Kenapa Kalau kalian Dengan podcast gue Sebelum-sebelumnya Gue udah bilang Dia Harus cepat-cepat Berada di barisan depan Sejak lab pertama Karena dia Mau memanfaatkan Kondisi lengannya Yang belum Terlalu capek Dan masih fit Masih prima Untuk dapat posisi Sebaik mungkin Di depan Jadi nanti Kalau sudah lewat 10 lab Atau sisa 15 lab Itu kan Lengannya udah mulai capek Bahunya udah mulai capek Tapi Dia sudah diuntungkan Sama posisi yang sudah di depan Jadi sisa jaga posisi aja Itulah tujuannya Dia melakukan manuver Di lab pertama Selain itu Karena dia pake Ori Manuver dia Sapu jagat dia Di lab pertama itu Biasanya hanya Merugikan rider lain Dia sih Akan membal Jadi gak crash Cuman beda cerita Karena di Silverstone Kemarin dia gak pake Ori Jadi Begitu manuver Dia jatoh Itu bedanya ya Karena itulah Yang selalu Dialami oleh Para rider lain Jadi kalo bukan Ori Manuver dia Seperti itu Gak cocok Nah Masalahnya adalah Meskipun dia Sudah melakukan hal itu Ada aja yang gak beruntung Entah dia jatuh lah Entah dia apalah Segala macem lah Dan Dia mulai tertekan Secara psikis Soal itu Kenapa? Karena Alberto Puig Itu kabarnya Menekan dia juga Kalian Memang Paling dengarnya Di media Bahwa Puig Cuman Menggembar-gemborkan Soal Eh Kalo dia gak crash Dia podium Kalo dia gak ini Dia akan begini Kalo dia gak Intinya adalah Dia mencoba Meyakinkan publik Bahwa Mark Marcus Ini kondisinya Baik-baik aja Padahal Sebenernya Mark Marcus Itu gak baik-baik aja Sorry to say Gaji dia itu 15 jati euro Dan Karena tahun lalu Itu kali nong Tahun ini Petinggi Jepang Mulai ribut Soal gajinya Artinya Sudah dua tahun Kita kasih keluar duit 30 juta euro Tapi gak terlalu maksimal Gak ada hasil Bisa dibilang Jadi kondisinya adalah Memang puik Ditekan Puik Menekan Mark Marcus Nah Mark Marcus Itulah Kenapa lu sering lihat Sekarang dia mulai sering crash Karena dia menekan Dan memaksa tubuhnya Sementara tubuhnya Memang sudah 100% Tetapi Tidak sefit itu Untuk bawa motor Intinya Jadi Memang Mark Marcus ini Semacam Serba salah Karena Dia juga Punya tanggung jawab Untuk memberikan Performa terbaik Karena dia Sejauh ini Masih tetap Rider termahal Sejaga teraya Jadi dia harus Mempertanggung jawabkan Itu Paling gak Gimana caranya Supaya Honda ini Kembali Ke performa Yang gak harus menang juga Tapi paling gak Podium lah Rajin podium Gak harus rajin menang Rajin podium lah Itu yang menjadi Beban dia Secara psikis Itulah kenapa Dia sering crash Karena dia paksa badannya Yang belum terlalu fit Untuk bawa motor Agar bisa Menguasai motornya Yang Lu tau lah Honda emang motor sulit Itu juga hasil kembangan dia Masalahnya Jadi ya Dia Kalau gue bisa bilang Senjata makan tuan Pada akhirnya Karena dia sendiri Udah lama absen Motor dikembangkan Sama Stefan Bradel Begitu dia kembali Dia udah gak terbiasa Dengan motor yang seperti itu Dia berjuang Untuk mengembalikan motor ini Ke performa Yang semula Tetapi badannya Dia gak bisa Mengembangi Memang badannya Sudah 100% Karena kemarin Dia sudah latihan MX Tetapi Belum terlalu fit Untuk bawa motor Dalam kondisi balapan Memang kelihatannya fit Dari luar Tapi gak sefit itu Setau gue Dia sendiri udah ngaku Painkiller itu Udah biasa Sama dia Saking dia Sering pake painkiller Jadi menurut dia Sakit-sakit itu Masih bisa dia tahan Kenapa? Karena kalau gak pake painkiller Itu masih lebih sakit lagi Jadi sebenernya Gak sefit itu Kalau kalian liat dia Hore-hore Di lepan Bagus banget Sebenernya gak sebagus itu sih Cuman fansnya dia aja Yang ABR ABR itu Wah dia ini sudah kembali Ya Dia sudah 100% Tetapi Apakah dia fit Untuk bawa motornya Dia yang sekarang ini No Menurut gue Itulah kenapa Dia tertekan secara psikis Bukan lagi secara fisik Tapi secara psikis Dan itu membuat dia Memaksakan fisik dia Untuk gimana caranya Bisa menaklukkan motor dia Yang memang susah ditaklukkan Karena memang Kembangan dia itu Susah ditaklukkan Jadi ya Kita liat lah Gimana Nah nanti Itulah kenapa Skenario tingkat pusat Mulai Menggerakkan ini Ke ikan niu baru Tetapi dia gak ditinggalkan Si Ori masih tetap ada di dia Jorge Martin Berusaha untuk Dikembangkan Tanpa bantuan Secara alami Kalau memang ini Anak nanti jadi ikan niu baru Ya Oke Kalau enggak Nanti pindah Akan ada nanti Si Raul Fernandez Masih ada nanti Pedro Acosta Masih banyak lah Calon-calonnya mereka Tetapi mereka mau lihat Ini ikan niu baru ini Bisa gak Maju naik sendiri Karena kemarin Begitulah perjalanannya Mark Marcus Waktu di awal-awal Tahun pertamanya Itu kan dia dilepas Jadi Nanti ceritanya Si Jorge Martin Ini akan dilepas Apakah dia bisa Dapat rookie of the year Dengan luar biasa Fenomenal Setelah itu Baru pelan-pelan Dilihat Supaya nanti Tahun depan Diputuskan si Jorge Apakah akan tetap Sama ikan niu yang lama Atau pindah ke ikan niu yang baru Cuman masalahnya adalah Ikan niu yang baru ini Adalah pabrikan Itali Itu agak-agak sulit Jadi udah Itu aja Udah kepanjangan See you next time guys Gue gak bikin jadi dua part Jadi ini yang jadi panjang sekali Karena Sekalian lah ya Oke Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa